Ya pemirsa terkait siapa calon pejabat Bupati Sarolangun selanjutnya, pihak DPRD sudah sah mengusulkan tiga nama ke Kemendagri. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Anda juga dapat mengakses berita-berita kami di channel Youtube Jambi TV. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Tri Andi Gaundur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita. Ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari mengatakan bahwa pihaknya telah sah memilih tiga nama yang diusulkan ke Kemendagri sebagai calon pejabat Bupati Sarolangun, yakni Waldibakri, Muhammad, dan Helmi Hamid. Siapa nantinya yang akan ditetapkan oleh Kemendagri, Tontawi Jauhari mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Kemendagri untuk memutuskan, karena selain dari DPRD Sarolangun, masih ada usulan tiga nama lagi dari pihak Provinsi Jambi dan tiga nama dari Kemendagri, sehingga tentunya akan dilakukan seleksi dahulu. Silakanlah, Kemendagri menentukan kira-kira siapa yang pas untuk memimpin di Kemendagri selama satu tahun ke depan. Nah, tiga orang dari Sarolangun siapa, Pak? Ya, kalau tiga orang dari Sarolangun jelas namanya ada Waldi, ada Helmi, dan ada Haji Muhammad. Surya Abadi, Jambi TV Surya Abadi, Jambi TV Surya Abadi, Jambi TV